salam mata kembi TV bela informasi anda sebutkan sebuah dia kalau kita tidak melakukan podcast atau informasi di kota-kota jika di bulan selamat menikmati ada pasangan gubernurnya dua orang yang pertama sayang yang kedua Rudy Raffik apa itu saya silahkan baca di berita wartakevi.co.id juga ada di tempatan juga ada asli dan nadi kemudian di Tanjung Pinang ada Lira dan apa gak tau karena memang tidak semua calon yang mau diwawancari oleh wartang kita di daerah seperti di wartang Tanjung Pinang Kalimun Batuna beberapa ya pernah kita beritakan beberapa kali sementara di Bintan lebih pada karena pasangan satu pasang dengan kota kosong ya artinya tidak tidak banyak yang bisa kita publikasikan dari sosok lawannya kota kosong ini karena dia bertahanan tempatnya politik nah kita lihat pakaian kita juga guys jadi memang kami semenjak habis habis lebaran ya jendul fitri sampai hari ini sejak bulan Juli ya sejak bulan Juli sampai hari ini tempatnya pelaksanaan event MTQ nah MTQ beberapa bulan lalu Mp ini ternyata sebagai batal ikut Tuan Mwa MTQ yang keberapa 24 kita kawan-kawan wartawan PBI dalam ini dengan media-media dibinta partipasi untuk Gowes sepeda saya sendiri waktu itu pernah-pennang gak suka Gowes baru lah karena yang Gowes ini sepedanya istri akhirnya kita Gowes juga Gowes perdanaannya luar biasa Rute-nya itu batang tanjung pindang rumah wah dan mati gila juga ini orang belum apa udah lama tidak Gowes terakhir Gowes itu SD SMP deh SMP lah dan memang karena badan berat karena duduk di tempat duduk ini agak susah akhirnya gak mau Gowes karena ada kesakitan di bagian pantai maaf itu itu intro yang mana-mana tidak jelas tapi yang pasti hari ini tanggal 9 Oktober 2024 2024 tempatnya Hamin 10 jadi sejak dari bulan Juli sampai hari Oktober ini kita kawan-kawan wartawan pindu-pindu media sewartawan senior di Batam termasuk kita tergabung dalam namanya teman kopi Shaking Club kenapa teman kopi dari pada awalnya kita teman-teman duduk ngopi timbul ide namanya juga media atau wartawan kreatifnya ketika ada ide laksanakan langsung tanpa ada mikir apa-apa bagian rencana sepertinya langsung saja nah teman-teman kopi Shaking Club ini lah sikap bakal pelaksanaan sebahceh daya kita dipercaya atau kita mempunyai ide kawan-kawan di teman kopi Shaking Club ada seniman ada ada ketua-ketua Batam Koding Club ada Batam Senior Ramon ada Beranto ada Kangita Kori ada Ketua Berwihadi ada Pemili-media dari Posmeto nah kita juga Ortak Kepri di jalan ini saya sendiri sih juga tergabung hari setiap hari kita website itu punya agenda goes ililing kota Batam esports tertentu di Tanjung Sukupang di Tanjung Riau kemudian pergi ke Bengkong pergi ke Naunsa pergi sekitar Batam Center jadi semua titik-titik yang selama ini jadi spot-spot wisata spot-spot tempat jadi pertemuan masyarakat nah kita datangi agenda goes itu setiap Kamis kalau saya setiap Kamis coba goes dari keluar dari Cendana Rumahan ke Nungsa atau ke Batam Center nah kalau agenda rutin rame-rame itu Sabtu 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 kadang-kadang kita pergi ke dari Batam kumpul dari Batam Center ini titik kumpulnya di Angguputri pergi ke Bengkong atau ke Harbor 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 Bay atau sebaliknya titik kumpulnya di MTC Nung apa Nungsa dengan rutin MTC Bandara dengan rutin ke mungkin ke tepi pantai Tanjung Mambat atau ke Nufasa nah itu rutin yang rutin dilakukan setiap Sabtu kadang-kadang ada yang ngajak ngumpul di Sipupang atau ada yang ngajak ngumpul di daerah-daerah Aji atau mau ada pertemuan keluarga juga ke arah Ketemus Aji Mata Merelang Aji Mata Merelang saya belum pernah ya nah jadi balik ke awal lagi cerita lagi teman 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 ngopi Skin Club ini Isi Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia Kod Kepri dan IC Indonesia Cycling Federation dibantu penuh oleh Pemerintah Kota Batam kemudian PWI Kepri dan melaksanakan event yang namanya Gowes Bulan Bahasa pada tanggal 20 Oktober 2004 mulai pukul 6 pagi di Dataran Luku Putri Batam Center Rute kurang lebih 10 kilo kalau start dari start sampai kembali ke Pini start lagi titik di Starawa itu sekitar 10 kilo lebih sementara kalau bagi tentu bagi pegawas pemula ini cukup lumayan tapi bagi pegawas yang senior ya ini cukup pendek karena rata-rata pegawas hampir di atas 15-20 kilo tapi tak apa-apa ini event yang memperingat hari bulan bahasa ini idea dari ketua penasehat kita mengurang-urang untuk cara pendaftaran sendiri kita sudah share dan dalam kita publikasikan awal Oktober 1 Oktober itu dipublikasikan diberitakan dengan target 700 peserta per tanggal 9 Oktober 2004 telah mendaftar secara partisipatif hampir 600 peserta penitia dalam ini ikatan kita dan isi Kepri menyediakan 700 t-shirt kaos yang seperti ini tapi tidak mungkin beda motif sekitar 700 berarti masih ada kesempatan sampai tanggal 20 pendaftaran berarti membuka tidak hanya itu tidak hanya gratis dapat baju kaos juga di kami penitian milikan lapidraw jadi ini event yang ibaratnya karena penasih kita seorang sediman dan juga wartawan dia memanfaat ini rutenya itu engkuputri kemudian ke bundarang madani yang di depan pembensin di sepanas sana terus menuju ke simpang jam simpang sepanas BNI atau KFC pilihan terus kebawah ke simpang jam dulu namanya sekarang lalu madani kemudian belok ke jalur lambat ke anggren mas terus sampai ke simpang ke primol juga nah balik lagi ke arah ke engkuputri paling 1 jam 1 jam paling cepat paling lama 2 jam peserta yang pengen menikmati perjalanan jam pagi jam 8 selesai hari per hari ini juga kita ada penitian telah mengumpulkan beberapa lucky draw mulai dari penginapan haris grup batam center sekupang dan barilang kemudian ada juga didukung oleh telekomsel mungkin poacher wings food jenis minuman kali poacher dari kebun zirih makan kemudian juga didukung oleh kawan-kawan para senior kita yang tua-tua atau yang profesional batam program kemudian juga ada apa ya bromtom batam ada gopro gopro ini bukan kamera tapi pegawai sejati postmetro kata kaptennya jumlahnya ratusan tapi aktif tiga aja luar biasa ya bagi yang pengen mendaftar juga hampir hari ini bisa atau mencari mengetahui informasi bagaimana cara mendaftarnya bisa hubungi saudara kori 08 12 66 35 23 31 kali lagi saudara atau kom kori 08 12 66 35 25 31 kemudian ke mbak endah 0 8 12 76 36 97 97 lagi mbak endah 0 8 12 76 36 97 97 mbak endah ini MC guys terkenal di kota baca nah itu itu sekalian 11 menit juga ngomongin kayak gini info info ini nah kita tidak tahu udah yang pengen tahu nanti saya akan kirim link link description untuk cara mendaftarnya di tiktok atau youtube atau di instagram yang kita upload video ini oke itu aja jangan lupa 10 hari lagi pelaksanaan goes bulan basah di kota batam